bismillahirrahmanirrahim teman-teman apa kabar ide dari pembuatan video kali ini adalah bagaimana caranya membuat teman-teman bisa tidak mati mesin di angkatan pertama bisa juga digunakan saat mengaruhi bangju misalnya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaimana caranya angkatan pertama supaya mesin tidak mati bagaimana mas saya masih sering mati saat di lampu merah hal-hal seperti itu bisa kita cari solusinya melalui video yang akan kita buat bersama-sama ini jadi, sekali lagi tujuan saya dari pembuat tujuan atau motivasi dari pembuatan video ini agar teman-teman tidak mengalami mati mesin saat angkatan pertama untuk itu, mari kita lakukan oke, kita akan memulai dengan berjalan dulu misalnya nih kita di kemacetan atau di lampu merah kita harus berhenti kan oke, kita berhenti udah kalau berhenti apalagi kita akan tahu bahwa akan berjalan lagi maka handrem aja sudah kenapa saya meminta handrem aja karena ini akan bermanfaat ketika kita mau start lagi dan supaya kaki kanan kita tidak capek nginjak rem terus oke depan sudah jalan teman-teman ini sudah sering kali saya sampaikan bahkan menurut saya ini video yang diulang lagi ini materi yang diulang lagi tapi tidak apa-apa jadi teorinya begini teorinya begini lebih baik mesin meraung daripada mati sekali lagi saya ulangi lebih baik mesin meraung daripada mati contoh nih ada pertanyaan kemarin angkat kopling dulu apa gas dulu kalau angkat kopling dulu kemungkinan mesin mati tapi mobil tidak meraung tidak usah kita praktikan ya jadi misalnya angkat nah ini hampir saja mati tadi mesin cuma akan mesinnya akan kita start juga akan sangat baik pelan-pelan begitu atau bisa juga dengan tetap di handrem ya atau bisa juga dengan digas dulu digas agak meraung tidak apa-apa agak meraung tidak apa-apa tapi yang penting kita selamat dari mesin mati sekali lagi saya contohkan jadi jadi begini kita sudah tidak main rim kaki lagi kita sudah tidak main rim kaki lagi sehingga sehingga mobil tidak mundur karena sudah kita kunci dengan handrem gigi satu kemudian agak digas sedikit sampai rpm naik sedikit lah kemudian lepas lepas kopling pelan-pelan kalau mobil sudah siap start handrem kita lepas pelan-pelan nah disini saya ingin menyampaikan gunanya handrem itu agar mobil tidak mundur saja jadi ini materi sebenarnya pakai materi yang ditanjakan kemarin tuh teman-teman cuma kan karena mungkin banyak aspek di saat bangjo atau lampu merah yaitu keramaian keramaian kekhawatiran teman-teman dan lain-lain maka kita harus mengurangi potensi gangguan pikiran teman-teman itu dengan cara mengaktifkan rim tangan pakai rim tangan saja intinya jadi gunanya rim tangan misalnya nih kalau kita tidak menggunakan rim tangan hanya pakai rim saja maka kita harus cepat-cepat dan ada potensi mundur karena kalau telat saja nih kaki saya kalau misalnya kita pelan saja misalnya nah ini mobil ada kemunduran sedikit beda cerita beda cerita kalau kita makinnya hand rim jadi gigi satu rim kaki sudah bisa dilepas gas pelan-pelan pelan saja sampai tolong syuting RPM RPM naik sedikit tidak apa-apa itu sudah sudah mulai naik nah kalau sudah naik begitu hand rim kita lepas jadi mobil akan berjalan jadi kita ambil tengahnya saja gimana caranya mesin tidak mati juga gimana caranya mesin tidak begitu meraung maka sekali lagi saya sampaikan pakai nya hand rim kemudian gigi satu gas pelan-pelan kopling lepas pelan-pelan sampai mobil RPM naik mobil mau setat tapi tidak bisa karena masih kita rem masih kita hand rim kemudian hand rim dilepas disitu saya yakin pasti sudah mobil akan berjalan seperti yang kita harapkan nah jika teman-teman sudah memakai teori atau teknik ini namun kenyataannya masih mati mesin saya sangat yakin dan percaya itu karena kekhawatiran teman-teman karena bisa jadi ketakutan teman-teman menghadapi kemacetan ketakutan teman-teman mengganggu pengguna jalan yang lain terutama yang di belakang kita karena sudah lakson-lakson kekhawatiran teman-teman nanti kalau mati bagaimana dan lain-lain bagaimana jadi jadi begitu teman-teman kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal dari awal dari yang teknik pertama itu tahap pertama maju dan undur teman-teman sudah tidak ada masalah di sini sebenarnya sudah tidak ada masalah atau teman-teman sudah berhasil keluar ke jalan raya sampai ke lampu lalu lintas itu saya yakin dari segi teknik teknik ya keterampilan teman-teman itu sudah bisa hanya yang membuat teman-teman tidak bisa itu mindsetnya pikirannya jadi mengemudi itu kan ada dua aspek ya satu keterampilannya dua pola pikirnya ya jadi ada software dan hardware gitu dari hardware kita sudah bisa nih sudah terinstall tapi kalau pikiran kita masih kebayang-bayang masih ragu masih takut itu saya yakin yang akan membuat teman-teman mudah panik atau atau khawatir sehingga bisa saja yang kalian khawatirkan itulah yang terjadi maka dari itu ketika teman-teman mau berangkat atau mau mengemudi yang pemula ya pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa wis kalau berdoa insya Allah mantep wis ya ya berdoa dulu supaya supaya gini loh resiko kekhawatiran itu pasti ada di jalan semuanya pasti ada resikonya cuma kan kalau kita sudah berdoa kita sudah memohon izin dan sudah kemarin saya diskusi dengan salah satu subscriber dari lamungan Mas Malikul Amin segala sesuatu yang terjadi pada kita itu pasti atas kehendak Tuhan kan begitu kok misalnya nanti kita terjadi hal yang tidak kita inginkan di jalan tapi kan kalau sudah berdoa kita sudah ikhtiar kan begitu sudah berusaha maka dari itu pertama berdoa siapkan mindset bahwa pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik hati-hati itu jelas jaga kecepatan itu jelas jaga emosi itu jelas cuma asal keterampilan kalian teman-teman sudah baik keterampilan teman-teman sudah bisa dibuktikan dibuktikan dengan dengan kalian berhasil di di tiap tahap yang pernah kita upload videonya sudah pasti keterampilan make keterampilan keterampilan mengemudi teman-teman skill driving teman-teman itu sudah bisa yang bikin kalian menjadi tidak bisa itu karena kalian ragu begitu maka dari itu sekali lagi saya minta yakinkan diri kalian mantapkan jangan khawatir tidak usah mikir yang jelek-jelek kamu sudah bisa kok tinggal tinggal mempraktikan apa yang baru saja saya sampaikan tadi gimana caranya mesin tidak mati jaga aja RPM tidak rendah begitu merangu sedikit tidak apa-apa daripada mati meraung itu ya begini jadi dikas sedikit kemudian dikopling kemudian dikopling baru lepas endrim untuk saat ini begitu teman-teman saya sangat berharap setelah video ini kalian tonton saya tidak saya berharap tidak mendengar cerita lagi kalau teman-teman masih mati mesin di lampu merah sudah bismillah harapan saya seperti itu doa saya kepada teman-teman semua yang sekarang masih belajar adalah saya harap teman-teman segera mahir segera mahir supaya ide atau tujuan saya dalam membuat channel ini yaitu meminimalkan angka kecelakaan karena kekurang mampuan dalam mengemudi bisa terwujud kemudian oh iya saya tidak memakai sapu pengaman karena saya tidak pergi jauh-jauh hanya 1-2 meter dari rumah saya hanya ingin menunjukkan caranya seperti itu tadi ada pertanyaan terkait hal ini silahkan disampaikan di kolom komentar dan kalau teman-teman selama ini merasa terbantu dengan channel saya saya cuma minta sedikit hal dari kalian pasti kalian kalian sudah subscribe supaya membuat hati saya senang dan share ke sosial media kalian itu juga akan membuat saya senang karena akan lebih banyak orang yang terbantu dengan channel ini akan lebih banyak orang yang mengetahui tentang channel ini sehingga tujuan atau motivasi saya dibalik semua ini bisa tersampai selain itu kalau penonton banyak penghasilan saya juga akan semakin banyak dari iklan youtube jadi sekali lagi teman-teman supaya saya tetap bahagia dan tetap rajin mengupload video di youtube silahkan subscribe like jika kalian menyukai video ini dan yang paling penting adalah share ke sosial media kalian entah facebook instagram atau twitter begitu dulu mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penjelasan ini kalau teman-teman ada ide yang lebih baik atau ada ada ilmu yang lebih baik tolong juga di share ke teman-teman yang lain ilmunya melalui kolom komentar kalau teman-teman ingin titip iklan di video-video saya saya juga siap di WA aja WA saya sudah sering saya sampaikan intinya saya terbuka untuk membangun channel ini lebih baik dengan tujuan minimalkan langkah kecelakaan dengan dengan basic ilmu mengemudi yang yang sudah saya kuasai selama ini sampai jumpa di video-video yang lain terima kasih bye-bye 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 malu dia bye-bye mau pulang